Oatmeal dengan rasa gurih, hmmm yummy. Jangan lewatkan wonder sepinya ya. Mau tau bagaimana rahasia memasak ala chef? Kamu bisa mencobanya di rumah. Ikan mas, suka makan ikan ini? Ada resep ikan mas yang simple dan lezat lho. Jangan sampai kelewatan ya. Informasi lengkapnya hari ini. Hai Wonder People, apa kabar? Seneng banget ya Rizkoggi kembali hadir menjumpai kalian. Sudah jam 2 siang artinya saya akan hadir dengan Wonder Food yang tentu saja sudah menyiapkan beragam menu yang akan menemani makan siang kalian. Ayo coba ngaku yang lagi diet siang hari ini siapa? Pasti pusing ya, nyari makanan apa sih yang bisa dikonsumsi? Ya seperti itulah. Tapi kalau sarapan biasanya kalian memilih apa? Kalau saya sih biasanya oatmeal ya. Cuman kadang mungkin orang berbeda-beda. Ada yang memilih oatmeal itu dengan toppingnya ada yang manis ya kan. Atau ada juga yang memilih yang gurih atau yang lebih asin. Tapi Wonder People di rumah seneng yang pilihannya mana? Manis atau asin? Kita coba pakai ini dulu ya. Dulu. Enak. Enak pakai pisang, pakai buah. Kita coba pakai ini. Enak juga pakai udang ya. Enak juga pakai yang gurih. Tapi aku tetap lebih prefer pakai buah sih. Soalnya rasanya lebih enak. Tapi ya saya lebih suka pakai yang buah. Karena lebih manis, lebih suka yang manis sih sebenarnya. Ya namanya selera sih tentu saja disesuaikan dengan lidahnya masing-masing ya. Kita enggak bisa paksain. Kalau saya biasanya seneng manis. Enggak mungkin dong saya paksa teman-teman di rumah untuk ikut sesuai dengan selera saya. Karena mungkin kalian lebih seneng yang gurih. Tapi saya punya alternatif lain nih. Buat kalian yang hobi masak. Ini ada kombinasi antara udang dan oatmeal. Bahwa gini ada-ada aja. Tapi serius loh. Saya punya wonder resepinya. Shrimp and oatmeal. Bahan-bahannya siapkan oatmeal. Tepung terigu. Paprika merah. Daun kari. Paprika hijau. Lemon. Cabai rawit. Bawang bombay. Dan udang. Now let's cooking. Pertama asinkan udang terlebih dahulu dengan garam secukupnya. Aduk rata. Tambahkan lada. Dan beri perasan jeruk lemon. Langkah kedua siapkan adonan tempura. Kamu juga bisa menyiapkan dry egg. Selanjutnya nyalakan kompor. Campurkan udang dengan adonan tempura. Goreng hingga warnanya keemasan. Angkat dan tiriskan. Tumis bawang bombay. Masukkan paprika merah dan hijau. Daun kari. Sedikit bawang putih dan oatmeal. Masak hingga harum dan tambahkan dry egg. Aduk dan beri seasoning gula dan garam. Setelah semua merata, campurkan udang. Dan letih. Voila. Shrimp oatmeal siap disantas. Kalau sudah urusan masak-masak, pasti ibu-ibu di rumah senang banget. Karena dikasih wonder resepi. Jadi ketambahan lagi deh resep yang satu. Buat akhir pekan ada nih jurus ampuh untuk mendekatkan keluarga di rumah dengan shrimp and oatmeal. Silahkan dicoba ya. Nah sekarang balik lagi kita ke informasi. Kalau tadi kan kita sudah bicara tentang topping, antara topping manis dan topping yang gurih. Kira-kira kandungan gizinya itu berbeda enggak ya? Karena kan topping itu pasti akan mempengaruhi gizinya. Coba kita tanya dengan ekspert. Beda topping yang ditambahkan, beda kandungan gizi secara keseluruhan dari hidangan oatmeal tadi. Kalau dari buah-buahan dia akan kaya karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Kalau dari kacang-kacangan dia akan kaya protein dan kemudian akan kaya asam lemak, terutama asam lemak esensial. Tapi kalau dari bahan protein lain seperti keju dan abon, itu dia kaya protein dan kaya lemak total. Tetapi bukan lemak yang esensial atau lemak yang baik. Nah ada kalanya juga ditambahkan rempah-rempah. Kandungan gizinya tidak bertambah tetapi ada nilai fungsi baru yaitu fungsi dari fitokinia memperbaiki reaksi kimia di dalam tubuh seseorang. Gimana teman-teman? Cukup puas dengan jawaban ekspert tadi? Mudah-mudahan bisa membantu dan menjawab semua pertanyaan kalian ya. Setelah ini jangan kemana-mana dulu karena saya masih punya dua menu wonder food lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!